Negeri kita Indonesia memang dianugerahi segundang cita rasa kuliner dengan sejarah yang belegenda, FEMS. Nggak heran deh kalau tiap daerah punya kekhasan makanan yang wajib dicoba. Seperti saat kalian di Kabupaten Brebes, makanan yang identik dengan daerah ini yaitu telur asin, FEMS. Sebagai penghasil telur asin terbesar di Indonesia dan menjadi panganan turun-temurun. Olahan ini bahkan sudah tersebar ke seanteran negeri. Penasaran nggak sih, FEMS? Seperti apa proses produksinya? Kita cari tahu yuk! Di balik rasanya unik, telur asin ternyata menempati posisi spesial di hati pecintanya. Salah satu produksi telur asin bakyani ini, setiap hari setidaknya ada 1.500 telur asin dibuat. Berada di Jalan Sunan Gunung Jati 4, Desa Limbangan, Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Produksi telur asin ini sudah ada sejak 22 tahun lalu, FEMS. Telur asin yang dibuat dari ratusan bebek ternak jenisnya Indian Runner. Dalam satu kandang, setidaknya ada 500 ekor bebek yang dirawat untuk menghasilkan telur setiap harinya. Bebek Indian Runner adalah salah satu jenis bebek menghasil telur dengan jumlah yang cukup tinggi. Umumnya jenis ini memiliki bulu kecoklatan dan abu kehitaman. Bebek ini mulai bertelur saat umur kurang dari 6 bulan, FEMS, dan bisa memproduksi 150-250 butir telur dalam satu tahun. Produktifitasnya dalam bertelur tergantung dari perawatan dan pemberian pakan. Bebek bertelur tidak boleh terlalu stres, harus jauh dari gangguan manusia. Artinya, bebek di tempat khusus dengan tenang dan bebas beraktivitas. Untuk jenis pakannya, biasanya kombinasi dari campuran ikan laut, loyang, atau nasi aking dan dedek. Selain bisa membuat sehat, juga akan merangsang produktifitas bebek untuk bertelur. Dari 500 ekor bebek, setidaknya menghasilkan 450 butir telur. Nah, telur-telur ini langsung dipanen setiap harinya dan siap diolah menjadi telur asin. FEMS, bebek petelur biasanya akan mencapai usia maksimal 2 tahun sebelum diganti dengan bebek yang lebih muda. Telur-telur yang sudah dikumpulkan, kemudian masuk ke proses pembersihan. Cuci telur dengan air bersih dan sikat permukaannya. Tiriskan, kemudian siapkan adonan telur asin yang terdiri dari bubuk bata merah, air, dan garam. Perbandingannya yaitu 1 banding 3 dengan komposisi bubuk bata merah yang paling banyak, FEMS. Campur semua bahan sampai rata, kemudian celupkan telur, lumuri satu persatu, dan tiriskan. Selanjutnya, fermentasi selama 12 hari. Proses fermentasi telur asin khas bebes ini hanya mengandalkan suhu ruangan. Oh iya, penggunaan bubuk bata merah ternyata bukan tanpa alasan. Bubuk bata merah dipercaya memiliki daya hisap yang baik untuk memaksimalkan rasa telur asin. Selain itu, kandungan zat khusus pada bubuk bata akan membuat tekstur telur asin sedikit beku hingga tahan lama. FEMS, pada awalnya telur asin dijual di Brebes pada tahun 50-an. Mulanya telur asin hanya dibuat oleh peranakan Tionghoa saja dan untuk ritual persembahyangan. Karena hanya mereka yang menguasai teknik mengasinkan telur, tapi karena kerap melibatkan warga lokal dalam produksi sehingga semakin tersebal luas dan diminati hingga saat ini. Telur-telur yang sudah difermentasi kemudian cuci kembali sampai bersih. Siapkan dandang dan rebus telur selama 5 jam sampai benar-benar matang. Satu kali perebusan bisa menampung 1200 butir telur, FEMS. Kalau sudah, telur tinggal diteriskan sampai dingin dan siap dikemas. Oh ya FEMS, ngomongin telur asin khas Brebes ternyata nggak cuma satu jenis saja. Selain rebus, di sini juga membuat telur asin panggang menggunakan oven. Proses pembuatannya dari telur asin rebus biasa yang di oven selama 4 jam. Proses ini mengandalkan asap dari tempurung kelapa sampai warna kulit telur berubah ke hitaman. Cara pengolahan seperti ini menghasilkan tekstur telur yang cukup kering. Proses oven untuk mengurangi kadar garam di dalam telur jadi rasanya tidak terlalu asin. Kemudian ada telur asin yang dimasak dengan cara dipindang. Telur ini memiliki bekas bumbu pada cangkangnya. Masih terbuat dari telur asin rebus. Proses pembuatannya dengan mencampurkan sejumlah bumbu kuning pada air rebusan. FEMS, telur asin Brebes memiliki tingkat keasinan yang masir atau pas. Tingkat kegurihannya juga cukup tinggi. Bagian dalamnya mengeluarkan minyak dan berwarna oranye pekat. Konsumsi telur asin juga dapat menurunkan tekanan darah. Kandungan nutrisi mampu mempertahankan dan meningkatkan tekanan darah secara normal. Sehingga mencegah penyakit stroke dan serangan jantung. Yang penting sih jangan berlebihan ya. Biar sehatnya dapat, nikmatnya dapat. Mantap! Telur asin yang sudah jadi siap dipasarkan. Satu butir telur asin berbes ini dibanderol Rp3.300 per butir. Dan tahan selama 10 hari dalam suhu ruangan. Terima kasih telah menonton!